Jangan lupa like and subscribe ya, untuk membantu berkembangnya channel ini. Bye kan. Oke guys, jadi saya kedatangan, ini VIP akses ya, dari Live On. Data On, Power On. Ini provider baru dari XL, ya bisa dibilang ini anaknya XL gitu guys. Dan ini gue dikirim ini kayak gini, bungkusnya tuh. Ya kesannya sih keren, warnanya biru putih, ini biru apa ungu sih? Oke langsung aja kita buka. Ini pake hacker kayak gini ya, udah kan ini udah ada ini. Mungkin biar lebih kuat. Susah. Noh. Dia percuma kan pake yang kayak gini pun. Susah. Ah, takutnya susah. Takutnya nge-robek ini ya cu. Apa sih bungkusnya? Dah. Terlihat dalamnya ada apa aja. Kita dapet apa aja disini. Sudah, abis juga ada apa-apa lagi. Kita disini dapet yang ke satu kita lihat ini adalah cara aktifasi. Ya mungkin ini buku panduan manualnya buat aktifasi si Live On ini. Seperti ini aja. Ya inilah. Kalian juga pasti bisa. Terus kita dapet stikernya. Power nyata atas data. Wow. Karena si provider ini menjanjikan bahwa kita itu bisa ngatur sendiri kuota kita. Jadi mau kuota apa aja bisa kita atur katanya. Oke. Kita dapet stiker. Yang lumayan gede. Stikernya. Oke. Dan disini kita mungkin ini dalamnya kartunya ya. Kayak amplop kayak gini. Dan ada aksara kayak gini. Serang power nyata atas data di tanganmu. Jadi kita bisa berpegang penuh terhadap pengaturan data. Mau apa aja kayak gitu mungkin ya. Oke disini masih ada. Udah abis ya. Ada apa-apa. Nah ini adalah kartunya ya guys. Nah. Kartunya ini warnanya biru sama pink ya. Biru sama pink. Dan disini what's next. Dan disini juga kita ada. Nah. Satu kuota tanpa batas aplikasi jaringan dan waktu. Tetap terhubung dengan emergency kuota saat kuotamu abis. Jadi. Mungkin ini kayak unlimited gitu. Tapi. Sinyalnya ya. Sebatas. Kuota emergency lah. Enggak secepat kuota. Yang belinya. Terus disini. Build your own. Customize paket datamu. Dengan tambahan berbagai add-ons. Jadi mungkin ini bisa kita beli. Kalau di provider baru lain. Namanya topping kayak gitu. Kayak kita bisa lihat disini. Ini susah ya. Wah. Sobek. Bapalah. Sobekin aja ya. Disini ada aksar apa sih. Butuh bantuan hubungi kami. Oh. Misalnya kita kesusahan untuk ngaktifin kartu ini. Kita bisa hubungi CS nya. Dan ini kartunya. Bagus sih. Warnanya ya. Kayak XL biasa lah. Orang anaknya. Pasti ada warna birunya. Dan di sebelah belakang ini. Warnanya pink kayak gini. Dan ini lambang si live on nya. Kayak mungkin ya kayak gini aja lah. Sama aja kayak switch lah. Iya sama kayak switch. Jadi kita disini itu dapat buku manual. Terus kita dapat sticker. Dan ya kartunya. Oh iya. Satu lagi. Gue lupa. Nah. Sim injector nya. Sama aja sim injector nya. Kayak provider baru lainnya. Kayak bayu. Kayak switch. Sama aja bentuknya kayak gini. Oke. Mungkin ini dapat segini aja. Ini PIP access. Gue dapet itu. Waktu gue ikutan. Event nya. Dan gue dapet. Dan dikasih pocar. Dan gue beli. Dan sekarang udah datang. Dan isinya itu. Ini. Ini. Aja ya. Gak ada yang aneh. Menurut gue. Mungkin ini aja. Stickernya agak bagus dari switch. Dan. Ya menarik sih. Oke. Nanti next video. Kita akan coba. Untuk. Tes gaming ya. Soalnya. Yang banyak yang bilang. Ada yang bilang. Bagus. Ada yang bilang. Enggak ya. Tergantung. Mungkin terbantung. Tergantung daerah. Kaliannya juga sih. Tapi kita buktikan speed nya dulu nanti. Terus kita coba. Bermain game. Oke. Mungkin segini aja. Video kali ini. Kita. Juga. Sekarang tau ya. Isinya seperti ini. Dan. Jangan lupa. Share juga ke teman-teman kalian. Agar teman-teman kalian juga tau. Isi dari si. Kartu Live On ini. Yang lumayan mahal banget. Tapi ya. Kita lihat. Kualitasnya ke depannya gimana. Dan. Jangan lupa. Subscribe. Untuk membantu berkembangnya channel ini. Kedepannya. Dan. Bye-bye. Bye-bye.